Ini aku mau sharing sedikit tentang culture shock pas aku ke rumahnya temen di Jepang Mungkin biasanya kalau di Indonesia kita bawa makanan ke rumah temen kita Nggak habis tuh ya makanannya, kan pasti kita tinggalkan Kalau di Jepang itu sangat normal untuk kita bawa pulang lagi makanannya Jadi kan aku pernah ke rumah temen bawa buah ya macem-macem buah di satu kontainer gitu biar makan bareng Buah bahasa Jepangnya gudamono Ada orenji, kiwi, pineapple Nah kita udah makan ya tapi nggak habis Terus aku ditanyakan lagi sama temenku Ini kamu mau bawa pulang tah? Aku mikirnya kayak, heh aku bawa sini masa iya aku bawa pulang? Nggak dong, buat kamu lah Terus dia kayak kaget gitu Oh seriusan? Boleh buat aku aja gitu Dulu waktu aku SD main sama temen orang Jepang Dia kan ke rumah aku, dia bawa cemilan Terus habis gitu cemilannya nggak habis, dia bawa pulang lagi Aku kaget Tapi kalau kalian punya temen orang Jepang yang seperti itu Jangan dikirain nggak sopan apa orangnya aneh Karena ternyata di Jepang ya emang seperti itu kebiasanya Alasannya itu karena takutnya mereka kalau makanannya ditinggal di rumahnya Nggak habis, nanti malah kebuang Atau orang itu emang nggak mau nyimpen di rumah dia Ternyata di Jepang